Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini, juga aku kali ini guys Aku mau sharing-sharing ke teman-teman Khususnya buat yang Warga Pekanbaru yang ada di Pekanbaru sekitarnya Terutama yang punya KTP Pekanbaru Buat teman-teman Bapak-bapak, ibu-ibu Yang punya KTP Pekanbaru Alhamdulillah, sekarang Gak usah khawatir lagi Kalau teman-teman Yang orang-orangnya Punya riwayat sakit Atau apa Sekarang kan, di jaman sekarang Orang merupakan mahal teman-teman Baru bisa demam aja Bisa demam nih Ke klinik 50-100 Mahal, geng Banyak dari warga-warga Orang yang tak mampu Itu kalau misalnya yang tak mampu Dia sakit, demam Itu ditantahannya Kena takut lepas 100 ribu Pembuang kan ya Kita beli obat Itu banyak kejadian ya Seperti itu Kadang dia demam Ditantahannya Kadang dia cuma beli Hari hujan ya guys Alhamdulillah Hujan alami Itu percara yang kuat ya Oke kita lanjut ya Jadi Dia sakit Dia cuma beli obat Di kedai Kalau itu kan bahaya Teman-teman Kalau misalkan memang Fasilitasnya dia gak tahu Sakitnya gimana Atau bagaimana Kan harus berobat Ke dokter Karena supaya resep dokter Kan lebih akurat Nah cuma masalahnya kan Ya Biaya untuk pergi ke klinik Itu teman-teman Mahal Atau masuk waktu aku dulu Pergi ke klinik ya teman-teman Itu sekali kena Berobat Konsultasi dengan dokter Padahal cuma demam Biasa Kenanya berapa 80 300 50 Itu dulu Bulu Sekarang 2023 Gak dapat 50 ribu Atau antara 70 80 Ujung-ujungan 100 Belum lagi Apanya lagi Jadi teman-teman Yang Bapak Ibu-ibu Yang gak Gak Kedaraan Sakit ongkos Bojek Bojek Naik Bojek Kan main 10.000 Jadi Di pekan baru Sekarang teman-teman Alhamdulillah Sudah hadir Program Dari Wali kota Teman-teman Dari Wali kota Bekerjasama Dengan Rumah sakit Daerah Rumah sakit Umum Daerah Pekan baru Yaitu Rumah sakit Madani Teman-teman Nah Rumah sakit Madani Ada program UHC Program Pengobatan Gratis Jadi Buat teman-teman Misalkan Yang sakit Demam Tak sakit apa Aja lah Demam Apa Coba datang Kemudian Madani Asalkan Teman-teman Menunjukkan Kato Kepan baru Iaitu Mau Dia DTJS Apim Apim Pasti Bahen Pekan baru Nah, tulangin ya Di rumah sakit RSB Madani Petan Baru Nah, itu menerima Semua pasien Yang tidak mampu Mau yang miskin, mau yang sedang Mau apa, semua pasien Nah, semua pasien Yang tidak mampu Dan istimewanya lagi teman-teman Di rumah sakit RSB Madani ini Kan kebanyakan kasus ya teman-teman Yang di Petan Baru ini Yang terutama yang aku tahu Banyak kasusnya itu Teman-teman Yaitu Dia Berobat ke salah satu rumah sakit Itu rumah sakit Tapi dia tidak punya biaya keluarganya Jadi yang menungguinnya saja Dia harus gimana Mikirkan makan Makan Dia sehari-hari Gimana Kalau misalnya ada keluarganya yang sakit Gitu Terus Nanti di rumah dia mikirkan Anaknya Anaknya di rumah makan apa Nah Itu kan banyak kejadian Untuk itu Akhirnya Ujung-ujungan tidak jadi Pergi rumah sakit Karena masalah biaya Belum makannya Sudah berapa Yang menungguinnya Tidak makan Kelaparan dia Di RSD Madani Pekan Baru Teman-teman Nah itu semuanya Insya Allah teman-teman Bagi yang jaga Eh bagi yang jaga Bagi pasien yang punya keluarga Yang jaga pasiennya itu Dikasih makan gratis teman-teman Dibikin kenyang Dibikin enak pokoknya Dibikin nyaman Semua Karyawannya Ramah-ramah teman-teman Pokoknya Boleh dicoba teman-teman Lalu misalnya teman-teman Ada yang sakit keluarganya Datang aja ke Rumah sakit Madani Pekan Baru Teman-teman Nah pokoknya Disitu dilayani Dengan sepuluh hati teman-teman Dengan Ikhlas Dengan Jujur Pokok teman-teman Pokoknya Begitu nyampe Langsung dilayani Dengan menunjukkan KTP Pekan Baru Teman-teman Pokoknya Apapun kendala Teman-teman Waktu Ada keluarganya Yang sakit Dibawa ke sana Apapun masalah Mulai masalah administrasi Dilayani teman-teman Dilayani dengan baik Gak tau teman-teman Gimana cara layaninya Ditujukkin Diarahkan Gitu teman-teman Pokoknya Program WC ini Program yang Sangat menguntungkan Rakyat Yang tidak mampu Rakyat yang ada di Pekan Baru ini Yang tidak mampu Bisa berobat ke sana Karena Dari Direktur Rumah Sakit KTP Pekan Baru Sudah selalu menyebabkan Seperti itu teman-teman Bagi teman-teman yang belum tahu Bisa langsung Berobat Coba ya Berobat kepadani Apakah yang Aku omongi ini Betul atau tidak Coba saja Insya Allah Dengan program ini Bapak-bapak Ibu-ibu Atau teman-teman Yang punya buah Tepunya orang tua Sakit Bisa berobat ke sana Dengan gratis Asalkan Bawa KTP Pekan Baru Kalau misalkan enggak KTP Pekan Baru Tetap dilayani Sama mereka teman-teman Akan diberikan Solusi yang terbaik Akan diarahkan Terbaik Terus buat ya Jadi Teman-teman Selama ini kan Masalah kesehatan Banyak Apa ya Masalah Dalam tuangan Yang namanya sakit Ini mahal Demam aja Kita kena Seratus Gitu Kita Batu-batu-batu Berobat 70 Gitu Jadi Alhamdulillah Dengan Munculnya Pembatan Gakitangan Tadi R&D Madan ini Program yang Sangat membantu Raya-rayat Yang kurang mampu Yang ada di Pembatan Baru Ini Alhamdulillah Teman-teman Gitu Pokoknya Teman-teman Gak usah ragu Datang aja Ke R&D Madan ini Pembatan Baru Kalau memang Ucapan aku Kurang jelas Teman-teman Bisa langsung Datang disana Apa itu Program Ucah itu 2C Nanti dijelaskan Disana Gitu Pokoknya Jangan lupa Jangan lupa Bawa KTC Pembatan Baru Teman-teman Gitu Semua Sakit Apapun Insya Allah Ditangani Jangan Sepenuh hati Sama Kurang-kurang disana Dokter disana Gitu Teman-teman Pokoknya Sakit lagi Sakit Bagi yang Udah Pernah Berobat sana Sembuh Nah Bilang ke Sanat saudara Yang gak mampu Yang biasa Yang berobat Kena 100 200 Jadi gak berobat Nah Bawa Ke RSD Madani Kota Eh RSD Madani Pekan Baru Masakit Yang Yang sudah Diakui Keramah Tamahannya Pelayanannya Yang Yang dengan ikhlas Jangan ditemukan hati Melayani Pasien-pasien Apa aja Gak manang Bilin Mau Biasa kan Eee Menangani pasien Lihat duitnya Kalau duitnya Banyak Wah Baru ramah dia Malah ini gak Masakit Pembatan Ini bukan baru Mau dia miskin Mau dia gak punya apa-apa Tetap dilayani Dianggak sebagai Saudara sendiri Gitu teman-teman Pokoknya Insya Allah nih Melayanginya Dengan Kepenu hati Gitu Jadi Terpecahkan Semua masalah kesehatan Oleh Eee Rumah sakit Madani Teman-teman Pokoknya Jangan ragu lah Berobatnya Rumah daninya Bagi yang Teman-teman Yang gak mampu Teman-teman Yang takut Berobat Karena uangnya Gak ada Ya Berobatlah Madani Insya Allah Dilayani Dengan baik Diarahkan Kalau kalian bingung Jangan diam Diarahkan Kalau lapar Bilang Dikasih makan loh Keluarganya Menunggu itu Dikasih makan 24 jam Dikasih makan Pokoknya Pagi Siang Malam Gak usah lagu Itu Sudah dijamin Samor masjid Madani Gitu Pokoknya Gak kasar Laparan Gitu Pokoknya Terbaik lah Buat masjid Madani Teman-teman Baru Sukses Lalu